Selamat hari Kamis! Ayo bangun! Kita sarapan informasi dulu dengan beberapa kabar terkini yang sudah narasi pagi rangkum khusus buatmu. Ada update terbaru soal vaksin booster, mundurnya Indonesia dari kejuaraan dunia bulu tangkis, dan bos playstation yang terjerat skandal pedofilia. Ada juga nih finalis putri Indonesia yang minta maaf karena pernyataan rasisnya, dan mata najwa semalam soal ibu kota baru. Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo memerintahkan vaksin booster COVID-19 siap diberikan pada Januari 2022 nanti. Selain pemberian vaksin booster, Jokowi juga memerintahkan percepatan pemberian vaksin dosis pertama dan kedua terhadap masyarakat yang belum divaksin. Ini disampaikan dalam rapat terbatas di kantor Presiden Senin 6 Desember 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartar bilang bahwa vaksinasi anak-anak jadi salah satu yang akan diprioritaskan. November kemarin, pemerintah menyebut lansia bakal diprioritaskan sebagai penerima vaksin booster. Selain itu, vaksin dosis ketiga akan digratiskan untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Per 8 Desember 2021, target vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 69% dari target untuk vaksinasi dosis pertama. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 48,2% dari target. Yuk! Jangan-jangan, malah kamu masih ada yang belum divaksin sama sekali nih. Yang belum divaksin, segera ke puskesmas terdekat ya. Pengen pandemi COVID-19 segera terkendali kan? Indonesia memutuskan diri mundur dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2021. Aduh, kok gitu? Kabar ini diumumkan lewat akun Twitter resmi PBSI, Rabu 8 Desember 2021 kemarin. PBSI beralasan, varian Omikron dari COVID-19 yang sedang menyebar di Eropa membuat kondisi kesehatan pemain rentan. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rioni Mainaki, mengatakan bahwa para pemain sudah diajak berdiskusi soal pengunduran diri ini. Ini berarti sejumlah pemain top dunia dari Indonesia tak akan berpartisipasi di kejuaraan dunia tahun ini. Di antaranya adalah ganda putra nomor 1 dan 2 dunia, Marcus Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Ada juga ganda putri peraih emas Olimpiade Tokyo, Grecia Poli, Apriani Rahayu. Padahal, bagi Grecia, bisa jadi tahun ini adalah kesempatan terakhirnya menyabet gelar juara dunia. Soalnya, atlet 33 tahun itu santer dikabarkan bakal segera pensiun. Kejuaraan dunia bulu tangkis tanpa Indonesia itu ibarat sayur asam tanpa asam. Hambar, ya enggak? Salah seorang petinggi PlayStation dipecat. Penyebabnya gak main-main, yaitu karena terlibat dalam video pedofil. Wakil presiden senior PlayStation, George Kakiopo, diduga mengundang bocah 15 tahun ke rumahnya untuk berhubungan seks. Video tersebut diunggah oleh akun YouTube People vs Brats. Jeff mengobrol dengan seseorang yang mengaku berusia 15 tahun di sebuah aplikasi kencan. Si pejabat PlayStation lalu mengundang si bocah ke rumahnya. Karena kejadian ini, PlayStation memecat Jeff dari jabatannya. Jangan ditiru ya, kawan-kawan. Kalau kamu mengetahui predator seks seperti ini, jangan ragu untuk saling memberitahu orang-orang yang ada di sekitarmu. Mantan finalis putri Indonesia Olvah Alhamid mengunggah klarifikasi atas video dugaan rasisme oleh dirinya. Olvah mengunggah video itu di Instastory-nya saat ia berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sontak, video ini viral dan mendapat kecaman dari warganet. Melalui akun YouTubenya, Olvah kemudian mengunggah video klarifikasi. Di video tersebut, Olvah beralasan pengalaman rasisme yang ia alami di masa lalu membuatnya emosional. Jadi saya minta maaf kepada semua pihak yang tersinggung dengan bahasa saya. Saya tidak seharusnya seperti itu. Saya akan belajar lebih baik lagi ke depannya. Dan saya harap semua juga belajar dari saya agar tidak melakukan hal yang sama. Aduh, tindak rasisme jangan dibalas dengan tindak rasisme ya. Kalau enggak, ini cuma akan jadi lingkaran yang tidak ada ujungnya. Pasti ada cara lebih baik kok untuk mengakomodir perasaan terluka itu. Di Mata Najwa tadi malam, sejumlah warga pasar berkeluh kesah tentang pembangunan ibu kota baru. Adanya segala menteri datang sebagainya, apa kata orang rame polisi jaga di Sipompa tadi. Kami lihat aja kalau banyak tentara polisi di situ. Kami tahu juga tujuannya kalau mau meninjau tempat ibu kota, tapi kami tidak pernah diajar. Kami masyarakat hukum adat asli di sini, kami yang punya kampung yang mau diletakkan tempat ibu kota itu, kami tidak pernah diajar. Saya dengar-dengar yang beri pemberitaan saya di pusat itu atau di Jakarta itu, seolah-olah kami sini tidak ada. Artinya begitu. Saya bilang, wah kok bisa begitu. Yang kami sayangkan itu, kami tidak pernah diajak berunding atau seolah-olah kami di tempatnya ibu kota ini. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isranur mengklaim warga mengerima proyek ibu kota baru. Masa di sana itu sangat welcome, sangat bertukar dan senang. Dan memang kenapa jadi itu? Karena tidak mengganggu masyarakat. Di samping itu kan, lahan yang disiapkan itu lahan negara, tidak ada buah milik masyarakat. Dan apalagi itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira dari masyarakat Kalimantan Timur itu masyarakatnya. Duduk bareng dulu deh antara pejabat dan rakyatnya. Jangan sampai ibu kota negara yang baru nanti meminggirkan masyarakat setempat lho, Pak. Itu dia 5 bekal informasi yang bisa Narasi Pagi sajikan buatmu. Besok kami akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan... Mata Najwa, betul sekali. Semangat ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.